Selama manusia memandang langit malam, kita telah mengajukan pertanyaan terdalam dari semuanya. Apakah kita sendirian? Kita telah mengirimkan wahana ke planet-planet yang jauh, mendengarkan sinyal dari bintang-bintang, dan melihat melalui teleskop yang kuat, semuanya dengan harapan menemukan jawaban. Tapi, apa sebenarnya yang kita cari? Ketika kita berbicara tentang menemukan kehidupan alien, kita tidak hanya mencari manusia hijau kecil. Kita mencari fondasi dasar kehidupan itu sendiri. Dan di bumi, fondasi ini dibangun di atas satu elemen sederhana. Ini adalah cerita tentang kimia. Ini adalah perjalanan di tingkat atom untuk memahami mengapa semua kehidupan yang dikenal, setiap tumbuhan, setiap hewan, setiap mikroba, tak terpisahkan dari elemen karbon. Tapi, apakah itu aturan kosmik, atau hanya kebetulan yang beruntung untuk planet kita? Mungkinkah kehidupan ada tanpa karbon? Dan jika ya, seperti apa bentuknya? Ini adalah pertanyaan mendasar dalam astrobiologi, dan jawabannya mungkin lebih aneh dari yang bisa Anda bayangkan. Alasan pertama dan paling penting adalah fleksibilitas ikatan karbon yang tak tertandingi. Sebuah atom karbon memiliki empat elektron valensi, yang berarti ia dapat membentuk empat ikatan kovalen yang sangat kuat dan stabil. Ini mungkin terdengar seperti detail sederhana, tetapi ini adalah kunci dari segalanya. Pikirkan atom karbon seperti memiliki empat tangan, siap untuk berikatan dengan berbagai macam atom lain, termasuk atom karbon lainnya. Fleksibilitas ini memungkinkan ia untuk tidak hanya membentuk ikatan tunggal, tetapi juga ikatan ganda dan bahkan ikatan rangkap tiga. Kemampuan untuk membentuk berbagai jenis koneksi inilah yang memungkinkan karbon bertindak sebagai perancas sentral untuk berbagai molekul yang sangat besar dan beragam. Tidak seperti elemen lain yang terbatas dalam pilihan ikatannya, karbon adalah penghubung utama, yang mampu membangun struktur yang rumit dan kompleks dengan kemungkinan yang hampir tidak terbatas. Berdasarkan fleksibilitasnya, keunggulan besar kedua dari karbon adalah kemampuannya untuk membentuk molekul yang sangat kompleks dan rumit. Dengan berikatan pada dirinya sendiri dan atom-atom lain, karbon dapat menciptakan rantai panjang dan stabil serta cincin kompleks yang berfungsi sebagai tulang punggung untuk molekul terpenting dalam biologi. Ini adalah dasar dari empat makromolekul utama kehidupan. Karbohidrat adalah rantai karbon panjang yang menyimpan energi, sementara lipid, dengan struktur karbonnya yang kompleks, membentuk membran sel dan berfungsi sebagai bentuk penyimpanan energi lainnya. Protein, pekerja, sel, adalah rantai panjang asam amino yang masing-masing dibangun di atas tulang punggung karbon sentral. Akhirnya, asam nukleat seperti DNA dan RNA, yang berisi kode genetik dari semua kehidupan, adalah polimer kompleks dengan struktur karbon inti. Intinya, karbon adalah kerangka di mana semua kehidupan dibangun. Kompleksitas yang diperlukan untuk sistem kehidupan, untuk menyimpan informasi, mengkatalisis reaksi, dan mempertahankan struktur fisik, tidak mungkin tanpa elemen yang mampu membentuk arsitektur molekul tiga dimensi yang luas ini. Alasan ketiga adalah keseimbangan sempurna antara stabilitas dan fleksibilitas. Ikatan yang dibentuk karbon sering digambarkan sebagai berada di zona Goldilocks. Mereka cukup kuat untuk menyatukan molekul-molekul kompleks dalam lingkungan sel yang dinamis dan berair, sehingga mereka tidak hancur. Tetapi mereka tidak terlalu kuat, sehingga mereka tidak dapat dipecah dan dibentuk kembali. Keseimbangan ini sangat penting untuk metabolisme. Proses kehidupan itu sendiri, mengambil energi, membangun molekul baru, dan memecah molekul lama, membutuhkan ikatan yang dapat dimanipulasi. Jika ikatannya terlalu lemah, semua molekul kita akan larut. Jika terlalu kuat, semua reaksi biologis kita akan tidak mungkin. Ikatan karbon, tepat, memungkinkan kimia yang tahan lama dan dinamis. Faktor kunci terakhir adalah kelimpahan. Meskipun sifat unikarbon adalah keunggulan utamanya, kebetulan karbon juga merupakan salah satu elemen paling umum dan paling mudah tersedia di alam semesta yang dikenal. Karbon diciptakan di inti bintang dan merupakan komponen kunci planet dan debu kosmik. Itu ada di mana-mana. Fakta bahwa karbon secara kimiawi sempurna dan berlimpah secara kosmik berarti, bahwa ia sudah tersedia bagi kehidupan untuk berevolusi sejak saat-saat paling awal pembentukan planet kita. Mengapa silikon bukan pengganti karbon yang baik? Sebelum kita sampai ke sana, jika Anda menikmati penyelaman mendalam ke dalam kimia kehidupan ini, tolong bantu saya dan klik tombol Suka. Itu sangat membantu kami. Dan jika Anda sama penasarannya dengan kami tentang alam semesta dan semua misterinya, pastikan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Elemen silikon memiliki konfigurasi elektron yang mirip dengan karbon, itulah sebabnya mengapa ia sering dianggap sebagai alternatif potensial. Namun, melihat lebih dekat sifat kimianya mengungkapkan mengapa sangat tidak mungkin ia dapat menopang kehidupan seperti yang kita kenal. Atom silikon lebih besar dari atom karbon dan perbedaan ukuran ini memiliki konsekuensi signifikan untuk ikatan kimia. Ikatan yang dibentuk silikon dengan atom silikon lainnya jauh lebih lemah dan kurang stabil daripada ikatan karbon. Kelemahan ini membuat silikon sulit untuk membentuk rantai panjang, kompleks dan struktur cincin yang rumit yang penting untuk pembangunan molekul biologis seperti protein dan DNA. Dalam lingkungan berbasis air, rantai berbasis silikon ini akan hancur. Perbedaan utama antara kimia berbasis karbon dan kimia berbasis silikon adalah apa yang terjadi ketika mereka teroksidasi. Ketika organisme hidup di bumi memetabolisme karbon, produk limbah utamanya adalah karbon dioksida, gas yang mudah dikeluarkan. Sebaliknya, ketika silikon teroksidasi, ia membentuk silikon dioksida, yang merupakan padatan, juga dikenal sebagai pasir. Bagi bentuk kehidupan teoretis, mencoba mengeluarkan padatan seperti pasir akan sangat tidak efisien dan berpotensi tidak mungkin, yang mengarah ke penumpukan limbah terus-menerus yang akan menghentikan metabolisme. Kemampuan karbon untuk membentuk ikatan tunggal, ganda, dan bahkan rangkap tiga memberinya fleksibilitas untuk menciptakan berbagai macam molekul dengan bentuk dan fungsi yang beragam. Silikon, di sisi lain, jauh lebih tidak mungkin untuk membentuk ikatan ganda atau rangkap tiga. Kemampuan ikatan yang terbatas ini akan sangat membatasi jumlah dan kompleksitas molekul yang dapat dibuat, sehingga sulit untuk mencapai keragaman yang diperlukan untuk kehidupan. Senyawa silikon juga sangat reaktif dengan air. Dalam proses yang disebut hidrolisis, rantai panjang atom silikon akan terpecah jika terkena air. Karena air cair dianggap sebagai pelarut yang paling mungkin untuk kehidupan di alam semesta, properti ini adalah hambatan besar untuk kehidupan berbasis silikon. Meskipun alam semesta dapat menampung kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk kehidupan, sifat-sifat kimia dasar silikon menjadikannya kandidat yang cacat untuk menciptakan struktur yang kompleks, dinamis, dan stabil yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Jadi, sementara karbon mungkin berkuasa di sudut alam semesta kita, bukti sejati dari kimianya yang unik dan sempurna, alam semesta adalah tempat yang sangat besar. Pencarian kita akan kehidupan baru saja dimulai. Dan saat kita terus mencari air cair dan tanda tangan karbon, sebagian kecil dari kita berharap menemukan sesuatu yang begitu radikal dan berbeda, sehingga itu akan menantang setiap gagasan kita tentang apa artinya menjadi hidup. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah kehidupan berbasis silikon ada di dunia dengan kimia yang sangat berbeda? Atau apakah karbon benar-benar satu-satunya elemen dengan keahlian yang sempurna untuk menciptakan kehidupan? Jika video ini memicu rasa ingin tahu Anda, silakan pertimbangkan untuk mengklik tombol berlangganan dan beri suka. Dukungan Anda membantu kami membuat lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton!